Ada banyak tawaran dan undangan dalam dunia ini Tuhan Iklan-iklan yang membanji pikiran kami setiap hari Menawarkan seakan-akan tanpa produk yang disodorakan itu Hidup kami akan kehilangan kegembiraan atau kesempurnaannya Tetapi Tuhan, buatlah kami sungguh mengerti Sungguh percaya, sungguh mengalami dalam kehidupan kami Bahwa hanya Engkau yang terpenting untuk kami temukan dan kami miliki Berjalan bersama dengan Engkau setiap saat dalam hari-hari kehidupan kami Itulah yang paling bermakna, paling perlu, paling indah, paling membahagiakan Tuhan, kami hendak belajar firman Tuhan berikut ini Berbicara kepada kami Bukalah pikiran bahkan hati kami Berilah kami pencerahan supaya kami mengerti kebenaran Baik kami yang dewasa maupun anak-anak kami di kelas Supaya kami sungguh merindukan Engkau Warisan kami yang terhutan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Jemaat yang dikasih di Tuhan Barilah bersama-sama kita membuka Masmur 8.4 Masmur 84 akan kita bacakan seluruh Masmur Untuk bahasa Indonesia dari baikin ayat yang kedua sampai ke ayat yang tiga belas Kita akan membaca dengan pergiliran Saya baca ayat yang kedua Sudara sanggup dengan baik ayat yang ketiga Demikian kita silih berganti sampai dengan ayat yang terakhir Ayat yang tiga belas Saya mulai Betapa disenangi tempat kediamanmu Ya Tuhan semesta alam Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah Dan burung layang-layang sebuah saran Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu Ya Tuhan semesta alam Ya Rajaku dan Allahku Berbahagilah orang-orang yang tiang di rumahmu Dan terus-menerus memuji-muji kau Sela Sela itu adalah sebuah tanda musik Jadi kalau kita menyanyi dalam musik itu ada tanda termata Seperti ini ada titik Sela dalam bahasa Ibrani itu artinya Berhenti sebentar dan renungkan Jadi Sela tidak usah kita baca Tapi kalau sedang baca masmur sampai disitu Kita berhenti dan renungkan Coba sekarang baca ayat ke-5 Lalu kita renungkan sebentar sebelum kita lanjutkan ayat ke-6 Ayat ke-5 giliran sholat 2-3 Berbahagialah orang-orang yang tiang di rumahmu Yang terus-menerus memuji-muji engkau Berbahagialah manusia Yang kekuatannya di dalam engkau Yang berhasrat mengadakan ziaran Apabila melintasi lembah paka Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat Mereka menjalan makin lama makin kuat Dan menghadap Allah di Sion Ya Tuhan, Allah semesta alam Dengarkanlah kau aku Pasanglah telinga, ya Allah Ya Tuh Lihatlah perisai kami, ya Allah Padanglah wajah orang yang kau rapi Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku Daripada diam di kemah-kemah orang pasik Sebab Tuhan Allah adalah matahari yang perisai Kasih dan kemuliaan Ia berikan Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak percela Ya Tuhan semesta alam Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu Ayat emas yang akan menjadi pusat kerenungan kita hari ini Adalah ayat yang ke-11 Mari kita baca ayat ini bersama-sama Ayat ke-11 Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku Daripada diam di kemah-kemah orang pasik Saudara-saudara Dalam rangkaian korbah mulai hari ini Dan beberapa minggu yang akan datang Saya hendak mengajak kita Merenungkan topik besar mengenai Hal-hal yang lebih baik Dalam hidup ini banyak hal yang baik Kita tidak hanya cukup Perlu mengerti bagaimana memilih antara yang baik Dan yang tidak baik Tapi lebih baik lagi Kalau kita mengerti Bagaimana memilih hal yang baik Dengan hal-hal yang lebih baik Saudara akan tertarik Kalau kita baca Alkitab Ternyata ada begitu banyak Firman Tuhan yang mengatakan Lebih baik titik-titik Daripada titik-titik-titik Lebih baik Saudara kadang-kadang Mungkin melihat ada orang Pasang di belakang mobilnya Plat nomor Dari itu tentunya Sekaligus iklan dari Toko alat olahraga Spoksalin itu I'd rather Do apa Ya aku ingin lebih baik Pergi ke gunung Aku lebih baik Mau main ski Aku lebih baik Mau main kanong Atau apa Hari ini kita berpikir Tentang satu hari Yang lebih baik Berdasarkan ayat tadi Ayat 11 ini Bahwa lebih baik satu hari Di pelataran Tuhan Daripada seribu hari Di tempat lain Satu hari yang lebih baik Tema ini bukan tema Hong sui Sudah tahu Ada orang-orang yang percaya Tentang Hong sui Bahwa ada hari-hari yang baik Ada hari-hari yang tidak baik Kalau mau menikah Dia pilih-pilih Hari yang baik Hari yang mana Kalau mau indah rumah Dia pilih-pilih Hari yang baik Hari yang mana Sebab kalau hari tidak baik Nanti celahkan Sudara Setiap hari Adalah baik Amin Karena setiap hari itu Diciptakan oleh Duhan Pada waktu Allah menciptakan Alam selesai ini Dia menciptakan Hari pertama Hari kedua Dan seterusnya Setiap kali Habis dia mencipta Dia berkata Sungguh Semuanya itu Baik Amin Buat kita terutama Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kita mempunyai imam Tuhan berjanji Bahwa setiap hari Setiap pagi Baru adanya Tuhan menciptakan Berkat yang istimewa Untuk setiap hari Setiap hari itu baik Tidak usah kita Pilih-pilih hari Tetapi Maksudnya Hari yang lebih baik Adalah Hari Yang kita gunakan Dengan Satu Penggunaan Yang lebih baik Masmur Itu baik Ada hari-hari yang istimewa Harus kita perhatikan Hari ulang tahun Setiap orang Itu hari yang Istimewa Bukan Sebab waktu kita memberi selamat Kepada seorang Yang berulang tahun Itu berarti kita menghargai Eksistensi Orang itu Hari itu adalah hari yang khusus Buat dia Di hari itulah Dia datang Hadir di dalam dunia ini Misalnya Satu contoh Lalu ada hari-hari raya Yang khusus Hari-hari gereja Hari natal Kita rayakan Meskipun Tuhan Yesus Tidak pahir Persis pada tanggal 25 Desember Tetapi Karena itu Sudah dijadikan tradisi Kita merayakan Itu mengingat apa Mengingat pada Suatu hari Di dalam Suatu tahun Pada satu hari Hari yang istimewa Anak Allah Lahir di dunia ini Bukan untuk senang-senang Tapi untuk menepus Saudara dan saya Wah itu hari yang penting sekali Kita mau mengingat-ingat Hari yang penting ini Hari Pasca Hari bangkitan Tuhan Hari Jumat Agung Hari kematian Tuhan Itu adalah hari yang penting Sebab Kalau tidak ada hari itu Di dalam sejarah Kita ini hidup Tidak ada pengharapan Dan hari depan Sebab semua akan berunjung Di kematian Dan sesudah itu Habis Tidak ada perkara Apa-apa Kecuali penghukuman Sudah menanti buat kita Itu adalah hari-hari yang penting Untuk kita perhatikan Itu adalah hari-hari Yang lebih baik Dari hari yang lain Hari ini Kita memberhubungkan Satu hari yang lebih baik Seperti yang sudah kita singgung Yaitu Satu hari yang lebih baik Karena digunakan Untuk berada Di pelataran rumah Tuhan Untuk pemasmur Dia menemukan Tentang orang yang bertugas Hanya untuk menjaga Pintu rumah Tuhan Itu adalah tugas Khusus untuk Satu suku Di dalam Bani Lewi Yang turun-temurun Tugasnya Menjaga pintu Baik Allah Dia yang membuka Pintu itu Dia yang menuncinya Dia yang menentukan Siapa orang yang boleh masuk Siapa yang tidak pantas Untuk masuk Dia tidak bisa pergi jalan-jalan Dia tidak bisa pergi senang-senang Pada hari-hari tertentu Dia bertugas Menjaga pintu Baik Allah Setelah dia katakan Buat dia Itu lebih baik Daripada Seribu hari Di tempat lain Dalam bahasa asli Seribu hari Seribu hari Di kemah-kemah Orang-orang jahat Aku lebih baik Satu hari Di pelaturan Rumah Tuhan Saudara-saudara Apakah artinya ini Kita sudah tahu Ayat ini Kita menyanyikannya Berulang kali Nanti di akhir kebaktian Kita akan menyanyikan Lagu itu Bahwa lebih baik Satu hari Di pelaturan rumah Tuhan Daripada Seribu hari Di tempat lain Apa maksudnya Apa ada sudah Menghayati Dan menggiwai Ayat ini Pemasmur Waktu dia berkata Bagiku Lebih baik Satu hari Di pelaturan rumah Tuhan Daripada Seribu hari Di tempat lain Itu mengungkapkan Kerinduannya Kecintaannya Akan Rumah Tuhan Dalam Masmur 122 Pemasmur Yang lain Mengatakan Hatiku Bersuka cita Ketika orang Berkata Kepadaku Mari kita pergi Ke rumah Tuhan Hatinya gembira Saudara-saudara Mari kita lihat Ayat yang kedua Ayat yang ketiga Dalam Masmur Dalam Akumpa Betapa Disenangi Tempat Kediamanmu Ya Tuhan Semesta Alam Jiwamu Hancur Karena Merindukan Pelaturan-pelaturan Tuhan Hatiku Dan Dagingku Bersorak-sorak Kepada Allah Yang hidup Apakah Artinya Merindukan Rumah Tuhan Mengapa Dia senang Datang Ke rumah Tuhan Saudara Madal Tuhan Mengerti Bukan Karena Desain Rumah Tuhan Bukan Karena Arsitekturnya Yang beda Dengan Desain Arsitektur Bangunan-bangunan Melayu Meskipun Gereja-gereja Tertentu Ada katedral-katedral Yang sungguh Mengagungkan Bukan Kalau kita pergi Ada kesempatan Tour Kita traveling Kita jalan-jalan Kita lihat Katedral-katedral Yang agung-agung Luar biasa itu Heran sekali Di tengah Jaman ketika Teknologi Belum begitu Hebat Seperti jaman sekarang Orang sudah bisa Membangun Katedral-katedral yang Begitu Indah Dengan batu-batu yang Besar Membangun Katedral yang Begitu megah Bagaimana mereka Bawa batu-batu itu Bagaimana mereka Batu-batu Sampai begitu Akurat sekali Ditempatkan Begitu persis Luar biasa Lalu diukir Oh Begitu Indah Luar biasa Tetapi Sudara Pemasmur Merindukan Rumah Tuhan Bukan Semata-mata Karena Nisai-nisai Ada Rumah Tuhan Yang sederhana Seperti Bangunan ini Sudah Konon Rumah ini Dulu adalah Semua sekolah Mungkin Semacam Akademi Lalu Kan satu Lain hal Dijual Lalu Sudara-sudara kita Orang-orang Krisen Taiwan ini Mereka beli Maka ada Banyak ruang-ruang Itu dulu Kelas-kelas Semuanya Aulah yang kita pakai Buat persekuruan Makan malam Itu mungkin dulu adalah Ruang serbang guna Yang mereka pakai Sederhana Semuanya Ini tidak sungguh-sungguh Berbentuk gereja Kecuali Bapak Rangis Alir Ya jadilah dia Sebuah gereja Tetapi tidak ada Desain Gereja yang khusus Tetapi Pengasmur mengatakan Marilah kita Merindukan Tempat Seperti ini Jadi bukan Karena desain Bukan juga karena musik Atau karena hal-hal yang lain Bukan karena ada makanan Indonesia Sesudah Kebaktian Setiap Hari minggu di gereja ini Bukan Sudara-sudara Pengasmur Merindukan rumah Tuhan Karena dia Mencintai Tuhan Yang memiliki Rumah itu Itulah Dia utang Bukan gedungnya Bukan tepek Benget lainnya Tetapi karena Tuhan Yang memilikinya Karena Tuhan Yang secara khusus Hadir Di dalamnya Sudara-sudara Kita perlu Mengerti Kebenaran ini Kalau kita mau datang Gereja Mengapa kita mau datang Gereja Karena kita Mencintai Tuhan Dari gereja ini Istilah gereja sendiri Dalam bahasa asli Sebetulnya berarti Antara lain Rumah Tuhan Di dalam Bahasa Yunani Itu Kuriyake Kurios Itu Tuhan Lalu Dua kata Kurios Dan Oikos Oikos Itu rumah Rumah Tuhan Kemudian orang Belanda bilang Ker Orang Inggris bilang Church Itu semua Dari kata Akar-katanya Kuriyake Itu Dalam Masa Yunani Diterjemah Jadi rumah Tuhan Tapi yang penting adalah Tuhan Dan rumah itu Yang membuat rumah itu Menjadi berbeda Kita tidak pesta-pesta Di dalam rumah ini Dalam rumah ini Kita tidak membiarkan Anak lari-lari Main Hide and seek Di sini Kejar-kejaran Mengapa? Karena Ruahan ini Adalah ruahan Yang istimewa Bukan karena Bahan-bahannya Yang beda Dengan rumah kita Tetapi karena Rumah ini Dikususkan Dikuduskan Untuk Tuhan Amin Setelah-setelah Di sini Tuhan Hadir Secara khusus Kita mengasihi Tuhan Yang memiliki rumah ini Kita tidak Mau rumah ini Menjadi sebuah Tempat yang Dikeramatkan Menjadi satu Superstisius Satu ahayul Ada orang pikir Aduh Kalau berdoa di Indonesia Itu lain Daripada Berdoa di rumah Meskipun Silahkan Saya kita datang Untuk berdoa di gereja Ada banyak gereja Yang terbuka 24 jam Khususnya Gereja-gereja Katolik Kita bisa masuk Setiap waktu Gereja ini Mungkin tidak Ini kunci Dipasangin Alarm Karena keadaan Situasi sosial Sekarang Yang tidak aman Tetapi dulu Gereja-gereja Selalu terbuka 24 jam Oleh bahwa Orang boleh datang Siapa saja Boleh datang Tapi kita perlu Mahal hati Bukan karena kita berdoa Di gereja Maka doa kita Menjadi lebih manjur Tapi memang Kalau kita mau datang Di gereja Ada suasana yang Lebih tenang It's okay Tapi kita bisa Lebih teduh Itu bagus Kita bisa lebih Khusyuk disini Silahkan saja Berdoa Disini Tetapi jangan Kita tahan Dan rumah ini Tuhan Yang penting Yang penting Adalah Hadirlah Tuhan Tuhan Hadir Secara khusus Kita datang ke gereja Pemasmur Datang ke rumah Tuhan Karena dia mau Bertemu Dengan Allah Dia mau Berjumpa Dengan Tuhan Waktu kita Menyanyi Setelah Marilah kita Menyanyi Untuk Tuhan Allah yang Maha tinggi Ini dikatakan Disini Raja Semesta Alam itu Luar biasa Jagat raya Yang luas Seperti Tidak Batas Tuhan Adalah Memiliknya Tuhan Adalah Panglimanya Yang memerintahkan Semuanya Betapa Agung dia Kita mau Berjumpa Dengan Oknum Yang Maha besar Saudara Kalau ada diundang Datang Ke sebuah Pesta Milih Seorang Jendral Wah Tentu Kita bangga Sekarang Kita cerita Pada teman-teman Kita Aku diundang Oleh Jendral Mengapa Kita tidak Bangga Kalau Tuhan Berkata Marilah Datang Kepada Aku Menghadap Hadir Aku Saudara Kita menghadap Raja Atau segala Raja Kita menyanyi Buah Dia Bukan Kita sekedar Menikmati Melodi Yang indah Lalu Siakir Yang bagus No Kita terutama Menyanyi Buah Tuhan Kalau kita Menggunakan Pendengaran Kita Biar Buah Ini Kita Mau Mendengar Bukan Cuma Kotbah Seorang Pengkotbah Juru Kotbah Tukang Kotbah Orator Yang Ulung Bukan Kita Mau Mendengar Suara Tuhan Kita Belajar Kusyuk Untuk Mendengar Suara Tuhan Yang Berbisik Kepada Kita Dalam rumah Ini Itulah Kerinduan Sampai Mas Nur Akan Rumah Tuhan Adalah Sebuah Kegagalan Kalau kita Datang Gereja Tapi Kita Tidak Berjumpa Dengan Tuhan Pemilik Gereja Kalau Kita Datang Gereja Lalu Kita Kecewa Kita Bila Aduh Orang Tanya Dingin Tidak Akrab Tidak Ramah Ini Memang Hal Yang Menyidihkan Kita Harus Perhatikan Kalau Kita Mau Orang Orang Mencintai Rumah Tuhan Kita Jemaah Harus Menjadi Jemaah Yang Ramah Saya Selalu Menggaris Bawah Mari Mari Semua Teman Orang Orang Lama Di Kiris Jangan Cuma Senang Dengan Klik Klik Tertentu Kalau Makan Selalu Suka Satu Meja Dengan Orang Orang Tertentu Saja Ada Orang Orang Baru Orang Yang Kita Belum Akrab Dengan Anyway Sudara Sudara Belajarlah Supaya Kita Menjadi Orang Orang Yang Hospitable Penuh Ramah Tanah Suka Menyambut Orang Supaya Orang Merasakan Kehangatan Dia Belum Merasakan Kehangatan Tuhan Belajarlah Merasakan Kehangatan Jemaah Tuhan Tapi Kalau Kita Sudah Mengal Tuhan Kita Tidak Perlu Becewa Atas Sikap Wajah Orang Lain Kepada Kita Dia Dingin Tapi Mari Kita Menemukan Tuhan Yang Hangat Kepada Kita Gagal Kalau Kita Datang Ke Kebaktian Atau Ke sebuah gereja Pulang Hati Kita Anjep Tidak Berjumpa Dengan Tuhan Perhatikan Itu Kalau Kita Pulang Kita Katakan Lagunya Ngantuk Kita Ngantuk Atau Tidak Ngantuk Itu Bukan Urusan Lagu Bukan Urusan Musik Itu Adalah Urusan Jiwamu Dan Jiwaku Sendiri Urusan Hati Kita Sikap Batin Kita Apa Kita Mencintai Tuhan Apa Yang Mencari Tuhan Kalau Kita Berjumpa Dengan Tuhan Kita Akan Mencari Orang Yang Berbeda Tidak 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 Mencari Bagaimana Kita Berjumpa Dengan Tuhan Itu Adalah Yang Paling Hari Ini Kita Selanjutnya Mari Kita Kita Berjumpa Dengan Tuhan Kita Pulang Berbeda Dengan Kita Lebih Baik Lebih Semang Lebih Keerah Lebih Kuat Karena Kita Berjumpa Dengan Tuhan Untuk Kita Umat Perjanjian Baru Saya Mau Menggara Bawahi Dalam Kau Baik Firman Tuhan Ini Kiranya Memang Punya Konotasi Yang Lebih Luas Konotasi Dan Nilai Arti Yang Lebih Khusus Lebih Baik Satu Hari Di Pelataran Tuhan Daripada Seribu Hari Terbaik Maksud Apa Apakah Kita Sering-sering Kerja Bukan Jumlah Minggu Besok Sering Bikin Acara Di Gerja Nanti Selasa Lagi Terus Begitu Syukur Kalau Bisa Tapi Bukan Itu Artinya Yang Lebih Mau Mengerti Ketika Tuhan Melintasi Tanah Samaria Dalam Ijah Yohanes Kesal 4 Dia Berjumpa Seorang Tuhan Samaria Lalu Raja Berdua Bercakap Orang Samaria Itu Minta Minum Kepada Aku Aneh Sekali Kan Kita Orang Samaria Tidak Berakat Akratan Bahkan Kita Bermusuhan Bagaimana Kamu Seorang Laki-laki Minta Air Kepada Seorang Perempuan Samaria Tuhan Tuhan Menyambung Percakapan Membawa Dia Mengerti Air Hidup Lalu Perempuan Berkata Tentang Tepat Ibadah Bagaimanapun Kita Ini Berbeda Kamu Orang Yang Yang Berbaktikan Yerusalem Kami Orang Samaria Kami Berbakti Di Gunung Ini Di Gunung Gerisin Di Samaria Tuhan Berkata Hai Perempuan Saatnya Akan Datang Bahwa Kamu Atau Seseorang Akan Menyembah Bapak Bukan Di Gunung Ini Gunung Samaria Ini Juga Bukan Di Yerusalem Mas Tuhan Bukan Soal Tempat Tidak Perhenti Iman Bahkan Di rumah Pun Kita Bisa Berbakti Kepada Tuhan Tuhan Hadir Di mana-mana Bukan Kita Bisa Menyebab Tuhan Yang Penting Adalah Esensinya Apakah Tuhan Hadir Secara Khusus Atau Tidak Allah Itu Maha Ada Dia Ada Di Mana-mana Tetapi Dia Tidak Selalu Hadir Dan Ada Dengan Berkatnya Tuhan Berkat Kau Perempuan Itu Kalau Kamu Mengerti Kamu Tidak Lagi Berbicara Mengenai Soal Etnik Tidak Bincara Mengenai Soal Kebangsaan Tidak Soal Tempat Dan Lokasi Tapi Kamu Akan Menyembah Allah Dalam Roh Dan Kebenaran Itu yang Penting Yang pertama Yang saya Mau Tekankan Konopasi Yang lebih Luas Kita Berbakti Tidak Tergantung Pada Kerejangan Kita Berbakti Dalam Roh Dan Kebenaran Yang Kedua Kita Berbakti Merindukan Tuhan Bukan Cuma Berarti Dalam Persekutuan Persekutuan Hanya Hari Minggu Di Sebuah Kebaktian Formal Sebab Tuhan Berkata Dalam Makis 18 20 Dimana Dua Atau Tiga Orang Berkumpul Dalam Nama Aku Disitu Aku Ada Di Tengah Mereka Perhatikan Tuhan Yesus Hadir Ada Secara Khusus Dengan Berkat Bukan Cuma Dalam Kebaktian Halimiku Di Gereja Tapi Dalam Kebaktian Persekutuan Acara Acara Lain Ketika Ada Dua Tiga Orang Lebih Janya Satu Orang Ada Persekutuan Orang Berdoa Bersama Sama Dalam Persekutuan Doa Disitu Tuhan Yesus Hadir Secara Khususus Maka Kalau kita Mengerti Jiwa Mas Maka Berkata Aku Ingin Lebih Baik Bapak Satu Hari Atau Satu Jangan Dalam Persekutuan Doa Karena Tuhan Hadir Di Sampai 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 Baik Daripada Aku Hadir Di Tempat Lain Hadir Di Bioskop Pada Jangan Itu Ketemu Dengan Seorang Bintang Film Puja Aku No I Terhadir Hadir Dalam Satu Persekutuan Doa Karena Disitu Tuhan Hadir Secara Khusus Atau Di Bible Tadi Tuhan Hadir Secara Khusus Terlihat Itu Konotasi Lebih Luas Waktu 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 Umar Perjanjian Lama Memang Mereka Mempunyai Satu Teologi Yang Membuat Konsep Mereka Berpikir Bahwa Tuhan Hanya Hadir Dibaiknya Dibaik Allah Tetapi Perjanjian Baru Dia Menjadi Lebih Luas Dimana Dua Tiga Orang Berkumpul Dalam Nama Tuhan Disitu Tuhan Hadir Secara Khususus Sekaligus Dia Menutup Menjadi Lebih Sembil Jangan Dia Berkata Menjadi Picik Dan Naik Berkata Wah Kan Allah Hadir Saya Kan Tidak Perlu Ada Gereja Saya Kan Bisa Sembayang Sendiri Di rumah Juga Oke Ya Tetapi Tuhan Suka Hadir Dalam Persekutuan Dalam Surat Ibrani Dia Berkata Janganlah Kamu Membiasakan Diri Seperti Banyak Orang Yang Undur Dari Perhimpunan Dari Persekutuan Janganlah Menjauhkan Dari Persekutuan Persekutuan Ibadat Karena Tuhan Hadir Secara khusus Di sana Jadi kita Lihat Jangan ekstrim Jangan Cuma Mengkhususkan Hari Minggu Sebab Tuhan Hadir Di acara Acara Lain Ketika Dua Tiga Orang Berkumpul Dalam Nama Tuhan Jangan Sepelekan Acara Seperti Itu Kedua Jangan Ekstrim Yang lain Wah Gak Perlu Kan Aku Bisa Sembayang Sendiri Betul Kita Perlu Sembayang Orang Orang Percaya Jelas Kebenaran Ini Harus Dita Satu Hari Di Pelakar Rumah Tuhan Lebih Baik Seribu Hari Di Tempat Lain Ini Adalah Bahasa Kuis Seribu Hari Artinya Banyak Hari Jangan Kita Jangan Kita Artikan Salah Seribu Hari Berarti Oh Gak Sampai Tiga Tahun Tiga Kali Tiga Tiga Terima Oh Artinya Lebih Banyak Hari Satu Hari Dibandingkan Lebih Banyak Hari Yang Lain Aku Pilih Satu Hari Satu Hari Bagaimana Satu Hari Yang Di Dalamnya Tuhan Hadir Secara Khusus Aku Lebih Menyukai Hadir Di Dalam Hadir Tuhan Itu Artinya Satu Waktu Bersama Hadir Tuhan More meaningful Lebih bermakna Lebih signifikan Daripada banyak acara aku hadiri Yang Tuhan tidak hadir Secara Mengapa sudah Marilah sekarang kita mengerti berkatnya Kita mencintai Hadirat Tuhan Karena Ayat keempat Kita baca bersama-sama Dengan bersuara kita baca bersama-sama Dua, tiga Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah Dan burung layang-layang sebuah seorang Tempat menaruh anak-anaknya Pada sesuatu yang sebabmu Ya Tuhan semesta alam Ya Raja-Raja dan Allah Sudah lah Ketika pemasmur Dia membayangkan rumah Allah Oh dia berkata Satu hari di pelataran Lebih baik Daripada seribuhan tempat lain Karena apa Dia ingat-ingat Bahkan burung-burung pipit Burung-burung itu burung gereja Sudah Sampai dinamakan burung gereja Karena apa Mungkin kan Paling banyak Ada di gereja Mengapa burung-burung itu suka Di gereja Mengapa Karena Disitu tempat Paling Tenterang Paling Tenang Ya Paling aman Orang-orangnya yang datang ke sana juga Baik-baik Ada gak anak-anak di gereja Yang bawa-bawa pelintengan Bawa jepretan Jepretin burung di gereja Barangkali ada anak sekolah minggu denangkan Tapi pasti Dijewel Sama minggu sekolah minggu Gak boleh Bukan Sehingga burung-burung itu Tidak terusik Mereka merasa Damai sekali Di gereja Itu hanya satu Ibarat yang boleh kita ambil Jadi pemasmur Menghayati Bahwa di rumah Tuhan itu Betul-betul dia bisa menemukan Kondisi yang peaceful Yang teduh sekali Yang sejahtera Kalau burung-burung saja bisa tahu Tempat itu begitu aman Mengapa aku tidak menghayati Keamanan di dalam Tuhan Mengapa aku tidak menikmati Kesejahteraan Di dalam Tuhan Saudara Orang-orang yang mencintai Tuhan Yang memiliki rumah yang khusus itu Akan mendapatkan Damai sejahtera Yang melebihi Segala raka Tuhan ini berkata Janganlah kamu takut Janganlah gerisah jiwamu Aku memberikan Damai sejahtera bagimu Damai sejahteraku sendiri Aku berikan kepadamu Tidak seperti diberikan oleh dunia ini Setelah perhatikan Bagaimana kedamai sejahtera Tuhan Perhatikan bagaimana damainya Hatinya Setelah orang-orang mengambil batu Tidak merajam dia Apakah Tuhan ketakutan Dia cuma berjalan saja Orang-orang minggir semua Orang-orang mau mendorong dia Dari atas bukit Untuk mati dalam jurang Tuhan membalikkan badan Dia melayor pergi Dan orang-orang Semua terkesima Oleh di bawah Dari dalam diri Tuhan Tuhan memiliki Damai sejahtera Ketika angin badai mengamuk Dia terkidur lelah Di buritan Bukan karena dia makan obat flu Sampai ngantuk Tidak tahu ada angin badai Tidak Tetapikan dia memang Adalah raja damai Ketika dia dibangunkan Dia menghadik badai itu Dengan berkata Diam Dan badai itu Teduh Dan dia berkata kepada murid-muridnya Hai kamu orang kurang percaya Mengapa kamu takut Dia begitu teduh Dia berkata kepada banyak orang Yang tertidik beban Hai kamu yang letih sesu Dan berbahan berat Datanglah kepadaku Aku akan memberikan Setosa Kepada Dan Tuhan Raja damai itu Mau memberikan damai sejahtera itu Kepada orang-orang Yang mencintai dia Apakah sebenarnya Tidak terbaik Ada seorang penguasa Diktator Rusia Yang sangat jahat Stalin Dia begitu Powerful Orang-orang takut Bagi dia Dia punya kekayaan Tapi yang besar sekarang Tetapi Dia tidak punya Damai sejahtera Surat tahu Orang-orang jahat Triwet Yusuf Stalin Disertakan Bahwa setiap malam Stalin tidur Di kamar yang berbeda Dia punya istana Istana Dia punya banyak kamar tidur Hanya orang Tentu yang tahu Dimana Stalin tidur malam itu Di kamar yang mana Mengapa Stalin Perlu setiap malam Pindah kamar Mengapa Apakah hanya karena dia Rasa tidak Tidak puas Dan tidak rela Punya banyak kamar Kau ditidur di rumah satu Dia mau gilir semua kamar Bukan Dia berpindah-pindah kamar Karena apa Karena dia Takut Dibun Dia tahu Banyak orang Takut kepada dia Tetapi Sekaligus Banyak orang Benci kepada dia Karena dia jahat sekali Maka dia hidup Tanpa ketakutan Dia tidak punya Damai sejahtera Setiap malam Pindah kamar Saudara Apakah Anda Bisa tidur dalam Pada malam hari Sudah beli matras Yang mahal sekali Tapi apa Kita bisa membeli Tidur yang lelah Atau kita punya Damai sejahtera Ada waktunya Seperti waktu saya Berdoa untuk Bu Ratna Mau menjelang operasi Saya sendiri Punya rasa jelisah Saudara Mengapa Setelah dokter Yang periksa Bu Ratna Dia sendiri Tidak tahu Ini apa Tidak tahu Apa kau Mau operasi Istri itu Saya sendiri Tidak kenal Kurangnya Sudah sejak Dia umur 30-an Ada Kejangan itu Di Bagian Abdomen Dan di sini Di Ultrasound Tidak ketemu Itu apa Di CT scan Tidak tahu Itu apa Paldi refer ke dokter Kedah Dokter Kedah Kedah juga bilang Aku tidak tahu Ini apa Tapi karena Kamu Rasa sakit Dan ini agak besar Kita buka saja Kita lihat Kok enak banget Saudara Saya takut Saya takut Karena saya punya Fobi Terhadap operasi Kalau selalu Cerita mengenai orang Di operasi Saya itu giris Hati saya bisa rasa Serhat seperti itu Merinding Paralelah saya ini Orang jarang Takut apa-apa Orang kaget Dipasang ke petasan Saya tidak kaget Hampir Celaka Orang kaget Saya tidak kaget Tetapi Kalau dengar Cinta operasi Hati saya giris Seperti Di saya sendiri Sekarang Istriku sendiri Mau di operasi Mengapa saya Mau di operasi Karena Kakak ipar saya Meninggal Karena salah di operasi Itu perbulan Saya punya fobi Terhadap operasi Kakak ipar saya itu Menikah dengan kakak saya Yang pertama Kakak perempuan saya Mereka sudah menikah Setelah sipil Tanda tangan Pernikahan Setelah sipil Waktu itu di Jakarta Di hari ulang tahun Cici saya Tapi mereka belum Diberkati di gereja Jadi mereka belum hidup Tinggal bersama-sama Tapi sudah menikah Setelah resmi Setelah sipil Mau tunggu waktu Kapan penemuan di gereja Satu bulan kemudian Malam itu Kakak ipar saya Datang ke rumah Masih makan di rumah Masih makan Sokambing di rumah Pulang Dia adalah anak kos Bak dia dari luar kota Lalu teman kos Telepon Ke kakak saya Beritahukan Kakak ipar saya Masuk Karena operasi Di operasi Karena waktu dia pulang Mendagak Dia muta-muta Di pegang mana Semua sakit Dibawa ke dokter Dokter dihantar Ini khusus buntu Supaya memang Kalau orang Patekis itu Khusus buntu Tadang Di pegang mana-mana Semua sakit Jadi langsung di operasi Ternyata waktu operasi Usus buntu Tidak apa-apa Lalu kakaknya Operasi ini Diperbesar Dicarik-cari Mengapa? Karena itu Usus halusnya Ada kembang Tapi belum pernah Kami diperlihatkan Penggalan usus itu Biasanya Kalau di Indonesia Kalau orang Habis di operasi Itu pagian itu Dimasukkan Dalam Format din Dibotol Dikasih kepada keluargan Betul? Tapi enggak Mengkakkan ipar saya Dia waktu itu adalah Kuliah di kedokteran gigi Tapi sebelum Dia masuk ke kedokteran gigi Dia itu kuliah Di kedokteran Jadi Waktu dia Sekarang itu Sebentar demannya tinggi sekali Sebentar dia sadar Dia bisa omong Dia bilang kepada Ibu saya Mami Ini saya dioperasi apa? Apa ini Enggak salah operasi Sebab dia Sesakit sekali Sudah tahu Operasi itu Jadi besar Di langsung yang sebesar itu Dia deman tinggi Lima kali kemudian Dia meninggal dulu Saya sedang Kedalam kelas SMA kelas bawah itu Dipanggil kantor Ada orang datang Lalu saya keluar Saya lihat calon kakak ipar saya Kedua Calon ciru saya Kedua Ada apa ini? Lalu ciru saya Beritahukan Koko itu Beninggal Wah Hati saya Sedih sekali Sejak itu Sejak berdengar operasi Saya teraku Tapi Ibu rata Melalui operasi Dia sendiri Dia takut Apa Saya pun Serahkan Takut saya Kepada Tuhan Kami damai sejahtera Dilepaskan Istri saya Masukkan operasi Sudah ada waktu-waktu Kita jalan seperti itu Masuk seperti Lembah Bayang-bayang Yang kelam Tidak ada orang Bisa temani Suami Atau istri pun Bisa temani Anak Atau orang tua Bisa temani kita Sendirian kita Serahkan diri Dalam tangan orang Dokter Panangnya Membedah kita Waktu itu Hati kita Perlu damai sejahtera Dari mana yang terdapat Jumlah dari Tuhan Pemahas muka berkata Aku lebih baik Satu hari Di rumah Tuhan Sebab Setiap kali aku Berada di rumah Tuhan Aku Berjumpa dengan Tuhan Sumber damai sejahtera Aku bisa menemukan Anak sejahtera Itu yang aku butuhkan Untuk menemukan Kehidupan ini Itu berkat Bahwa kita mencintai Rumah Tuhan Berkat yang kedua Dia berkata dalam Ayat yang kelima Berbahagialah orang-orang Yang diam di rumahmu Yang terus-benerus Memuji-muji Engkau Di rumah Tuhan Selalu ada puji-pujian Itulah istilahwanya Kebaktian Kristen Selalu ada puji-pujian Kekristenan adalah Agama yang menyanyi Padahal waktu kita senang Kita menyanyi Betul? Padahal waktu kita butuh pimpinan Kita menyanyi Padahal waktu kita bersyukur Kita menyanyi Padahal waktu kita susah Kita Selain menangis Juga menyanyi Padahal waktu perkabungan Waktu kita menguburkan Orang yang kita cintai Kita juga Menyanyi Sudah baik Di dalam Ibadah-ibadah Ketika Tuhan Hadir secara khusus Ada puji-pujian Mas Murtu Tuhan mengatakan Allah Bertahta Di atas Puji-pujian Waktu puji-pujian Dikumandangkan Allah Hadir secara khusus Ketika Baik Allah Ditabiskan Paduan suara Baik Allah Menyanyi Lalu hadirat Allah Turun Di dalam rumah itu Satu kali Terjadi Supaya kita mengerti Allah itu Sangat senang Dengan puji-pujian Pada waktu kita menyanyi Sudah-sudah Anda sebetulnya Sedang dihatiakan Untuk mendapat Berkat istimewa Waktu kita menyanyi Mari kita menemukan Berkat itu Waktu kita menengar Lagu itu Dinyanyikan Thou my Everlasting Fortune More than Friends Or Life To me Coba Tersehati Bukan cuma dengan musiknya Bukan cuma dengan Merdunya orang yang menyanyi Tapi tangkap Kata-kata itu Oh Tuhan Engkau adalah My everlasting portion Warisanku Yang abadi Lebih Daripada sahabat-sahabat Bahkan hidup Sekalipun Hidup berakhir Tetapi warisanku Tidak berakhir Engkau yang paling bermakna Lalu apa itu artinya Kalau seorang mengerti Setelah mendapatkan Berkat Itu menjadi Suatu kekuatan istimewa Dan hidup menempuh dunia Yang sementara Yang banyak kesusahan Dan air mata Sudah Ada banyak lagu Tadi Dinyany menjelaskan Dari lagu It is well with my soul Apa itu Itu adalah Pengalaman Seorang Yang dalam sekejap Kehilangan Empat Anaknya Empat anaknya Tergeram Dalam pelayaran Dia terima satu telegram Istrinya kirim telegram Cuma dua kata Save Alone Tanda tangan Atau nama Di bawah Istrinya Dalam peristiwa itu Cuma istrinya Yang sisa Anaknya empat Gak tahu Lenyap Di telan gelombang Tidak pernah ditemukan lagi Habis itu Usahanya Musnah Karena Pabriknya Kebakaran Tapi orang ini Selalu bisa sejahtera Ketika dia punya Tuhan Dia berkata Entah keadaan tenteram Atau penuh musibah Aku boleh berkata It is well with my soul Sudah Jadi puji-puji Ya Tuhan Tuhan memberikan berkat Kepada seorang yang saya Dan itu kita temukan Di rumah Tuhan Ketika Tuhan hadir Secara istimewa Sebabnya Pemasmur Mencintai rumah Tuhan Dia hanya menjaga pintu Hadir di pelataran luar Tidak masuk ke dalam ruangan kudus Disana cuma imam-imam Tapi nyanyian Dikumadangkan Dia mendapat berkat Dari situ Why not Kita tidak Ayo saudara Kita pun Boleh mendapat berkat Nikmatilah Puji-pujian Kristen itu Amin Yang ketiga Pemasmur berkata Ayat ke-6 Sampai ke-8 Mari kita baca bersama-sama Ayat ke-6 Sampai ke-8 Berbahagialah manusia Yang kekuatannya Di dalam kau Yang berhasrat Apabila Melahasi lembah Bapak Mereka Mereka membuatnya Menjadi tempat Yang terlalu Bahkan Mereka menjaga Mereka menjaga Kita Makin kuat Hendakan Halat Halat Misior Satu hari Di rumah Tuhan Lebih baik Daripada seribu hari Tempat lain Mengapa? Sebab Ketika Karena di rumah Tuhan Orang ini menimba Kekuatan dari Tuhan Berbahagia Manusia yang kekuatannya di dalam muka Sedara hidup ini Berat Ada banyak beban Ada banyak coba Karena waktunya kita berkata Aku tidak kuat lagi Ini semua terlalu berat Terlalu hebat Coba ini Aku tidak bisa tahan lagi Satu waktu Barangkali kita akan mengalami Keadaan seperti itu Kemarin dalam Persekutuan Ada rekam yang berkata Sejauh ini hidupku Belum pernah ada kesusahan apa-apa Puji Tuhan bersyukur Saya sampai umur Empat puluh Satu Baru mengalami Kesusahan yang berat sekarang Waktu saya umur 16 Tadi saya cerita Kakak ipar saya meninggal Tapi itu adalah orang lain Bukan Saudara kandung pun Bukan Dia dekat Karena dia adalah Calon suami Kakakku Tapi dia bukan Anggota keluarga Saya belum pernah mengalami perkabungan Di tengah keluarga Saya sendiri Tapi pada waktu umur 42 tahun Saya kehilangan istri saya Malam hari itu Pukul 12 malam Saya masih antar dia Ke rumah sakit Besok siang Pukul 1 Cuma lebih Belum sampai 24 jam 12 jam Lebih sedikit Waktu semalam Saya pergi Satu mobil dengan saya Siang itu Waktu saya pulang Dia di depan Di mobil ambulans Saya di belakang Setiap mobil sendiri Sebab dia sudah jadi Jenasa Di depan Itu pertama kali Saya mengalami Gojaan jiwa Ketika sampai di depan Pasdori gereja Saya baru sadar lagi Aku akan masuk Kedalam pasdori ini Sendirian Waktu malam hari Saya terbangun Di sebelah saya Kosok Dia di ruangan tengah Di ruangan gereja Di ruangan pertemuan Di dalam peti yang belum gitu Sudara Kita harus siang Hari-hari susah Seperti itu Kayaknya ibuku Masih gila Sudara ku semua Masih gila Tapi saya mengalami Sesuatu Belahan hati Yang hilang Itu susu Luar biasa Berimana kekuatan kita Berimana Berimana Saya memimpin sendiri Kebaktian Tutup peti Saya memimpin sendiri Kebaktian Perkabungan Saya memimpin sendiri Kebaktian Pemanggara Karena kami Gerida kecil Dan saya tidak mau Menampung korba lain Karena pun korba lain Tidak tahu Mengenai riwayat ini saya Tidak tahu bagaimana Dekatnya dia dengan Tuhan Bagaimana dia mencintai Tuhan Saya mau korba sendiri Bagaimana saya ada kekuatan Saya mengorbankan Saya mengorbankan kita Habakku Pasal 3 Habakku berkata Meskipun Pohon anggur Tidak berbuah Hasil Pohon Sahidun Mengecewakan Kambing Kambing dobar Direpas Terikan Dalam kandang Artinya Tidak ada apa-apa Habis Terusnah semua Tapi Hal aku berkata Namun Hatiku Akan tetap Bersuka cita Bersorak-sorak Di dalam Tuhan Terusnah